Ibn Abil Izzl Al-Hanafi itu mengatakan dalam bukunya ini, rata-rata imam-imamnya Ahlul Kalam di akhir hayatnya atau pada akhirnya mereka kebingungan, bingung. Tidak sampai kepada tujuan, tidak sampai kepada kesimpulan dan kebanyakan mereka pada akhirnya meninggalkan apa yang mereka yakini, yakini sebelumnya. Apa kata Ar-Razi, imam Ar-Razi tadi, di akhir hayatnya, ini disampaikan dalam buku ini, saya coba bacakan. Sungguh saya telah mengamati At-Turuq Al-Kalamia, cara-cara Ahlul Kalam. Manhaj atau metode-metode falsafah, konsep Ahlul Kalam dan metode falsafah, itulah dan amati saudaranya. Semua metode dan manhaj itu, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit, tidak lopi awi daerahnya. Ini menurut imam Ar-Razi. Wara'aitu, akrabat turuk, dan pada akhirnya saya memandang, bahwa metode yang paling tepat dan mendekati, dan yang paling dekat dengan kebenaran itu, tarikatul Qur'an, adalah cara Al-Quran. Ini oleh imam Ar-Razi. Lalu katanya, akra'u fil ithbat, saya membaca pada ithbat, dalam menetapkan sifat Allah. Ar-Rahmanu alal ar-sistawa. Allah berada, bersemayam berada di atas aras. Wa akra'u fil nafi, dan saya juga membaca dalam nafinya, لَيْسَ كَمِثْ لِهِ شَيْءٌ Tidak ada satupun yang menyerupai atau yang sama dengan Allah SWT. Jadi imam Ar-Razi, orang yang biasa menggunakan akal dalam memahami Allah, orang yang cendung menolak sifat-sifat Allah itu, tapi pada akhirnya, dia sendiri punya pengakuan, setelah saya amati metode-metode, ahlul kalam dan metode falsafat itu, katanya apa? Semuanya tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit, tidak ada yang bisa melopikan awi. Berarti minum tidak hilang awi. Dan saya memandang, metode yang paling dekat, yang paling tepat itu adalah, tarikatul Qur'an. Cara Al-Quran. Contoh apa Qur'an memperkenalkan Allah ke kita? Itulah yang paling tepat. Maka dalam isbat, ada ayat, Ar-Rahmanu alal arsi istawa. Dalam nafinya, leise kamis lihi syiun. Berarti imam Ar-Razi sendiri, sesungguhnya beriman dengan Ar-Rahmanu alal arsi istawa. Pada akhir hayatnya. Cuma, leise kamis lihi syiun. Berarti, istawanya tidak sama dengan istawanya makhluk. Karena leise kamis lihi syiun. Maka ayat leise kamis lihi syiun itu, jangan digunakan untuk menafikan sifat Allah. Tapi gunakan untuk mengimaninya, lalu nafikan keserupaannya dengan sifat, dengan sifat makhluk. Contoh ungkapan yang lain, dari Imam Al-Juaini. Apa kata beliau pada akhir hayatnya? Ya sahabat-sahabat kami, Jangan kalian sibuk juga ilmu kalam dunia. Jangan kalian habiskan waktu kalian, jangan kalian sibukkan diri kalian dengan Al-Kalam. Apanya sudah itu? Falaw araftu annal kalama yablughubi ilama balagam astaghaltubihi. Kok tentu dan ilmu kalam kau sampai membuat dan contoh kau hanya. Tidak kena belajar hijau dahulu ranya. Ya Allah yang diperdebatkan. Kesifatnya. Itu akal kau menyabutkan. Tidak ranya. Ini Quran iya. Kalau saya tahu, akan sampai pada akhirnya seperti ini. Astaghaltubihi. Saya tidak akan menyebutkan diri saya dengan ilmu kalam. Dan ia berkata pada saat kematiannya. Saya telah menyelami lautan yang dalam. Dan saya lepaskan ahlul islam dan ilmu-ilmu mereka. Dan saya masuk kepada sesuatu yang mereka telah melarang saya. Berarti banyak yang menasihatinya dulu kan? Ahlul islam. Tetapi ini masuk juga kepada sesuatu yang telah dilarang. Wal'an. Sekarang nih ha. Kata al-juwaini. Fa'illam yatadarakni rabbi birrahmatihi. Seandainya Allah tidak memberikan rahmatnya kepada saya. Falwaylulibnil juwaini. Maka celaka lah bagi Ibnul juwaini. Waha'anadha. Inilah saya sekarang nih. Amutu ala akidati ummi. Saya wafat di atas akidah ibu saya. Berarti tau Pak Tnumur kan? Al-Razi. Al-juwaini. Kontolan-kontolan ahlul kalam. Yang menjadi alasan oleh orang-orang asa'iru hari ini. Untuk mempertahankan keyakinan-keyakinan mereka dalam ta'wil-ta'wil sifat. Atau dalam menolak sifat itu sendiri. Al-Nihah. Di akhir hayatnya. Ini dalam kitab Sarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Penulisnya yang menukilkan itu. Itu jangan sangka lah kitab lah kan ubah kan. Kalau awak baca kitab kan ya. Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kitab itu ada wahhabi. Sangka wahhabi mubah. Ada pokok wahhabi kan salah. Tidak ada buah-buah buah-buah. Ini sebuah kitab. Penulisnya wafat 790-792. Yang sarahnya. Kalau Akidah At-Tahawiyahnya tentu sebelum itu. Karena ada Akidah At-Tahawiyah matanya. Ini sarahnya. Sarahnya itu Ibn Abil'iz Al-Hanafi. Dia yang mengatakan itu. Nah berarti tidak ada alasan lagi sebenarnya. Untuk mempertahankan Akidah-Aqidah. Yang ketika bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Dan berada dalam sunnah Rasulullah SAW. Wajahnya Allah Ta'ala wajah. Nabi percaya kepada sifat itu. Beriman. Sahabat ikut Nabi. Tidak ada satupun diantara mereka yang menta'wil, ta'wilkan atau menolak bahwa Allah tidak punya wajah. Sesuai dengan kemuliaan Allah. Yang tidak boleh itu adalah menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Itu bisa membuat kita menjadi kufur. Karena ayat mengatakan. Laisa kamis lihi. Laisa kamis lihi syiun. Tidak ada satupun yang menyamai, menyerupai Allah SWT. Kalau imam-imamnya lah taubat. Itu kan diikuti lah. Karena Abul Hasan Al-As'ari sendiri. Abul Hasan Al-As'ari sendiri. Pada akhir hayatnya. Dia sendiri memberikan pengakuannya. Bahwa dia meninggalkan keyakinan yang sebelumnya. Dan dia ikut akidannya Imam Ahmad. Ibn Ahmad Ibn Hanbal. Ditulisnya kitab. Al-Ibanah an-usulid dianah.